Hai 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 ya wasap guys kembali lagi di Raja Malik channel makasih banyak buat teman-teman semua yang selalu support channel saya ini jangan lupa di subscribe dan diaktifkan tombol loncengnya biarkan selalu update video terbaru dari Raja Malik channel Nah teman-teman di video Unbox dan review kali ini saya ingin berbagi dan ingin share sama kalian soal pembelian nah ini dia teman-teman di depan layar kalian ini ada satu buah RC Suzuki Carry teman-teman brandnya dari Blackhawk Oke Radio Control with like full function 2.4 ghz untuk 8 tahun ke atas skala 1 per 16 teman-teman ini cukup menarik perhatian saya dan mungkin teman-teman juga penasaran ama RC ini dan sebenarnya kita juga udah punya WPL D12 Mini itu brand dari CXD teman-teman dan ini cukup menarik perhatian saya lah sebelum kita lanjutin ini saya membeli di harga 149.900 rupiah untuk linknya saya simpen di bawah buat kalian yang ingin beli harganya cukup murah ya teman-teman tapi kita bakal lihat dalamnya kita bakal unboxing dan seperti apa kalian penasaran saya juga penasaran teman-teman jadi kita bakal langsung unboxing aja sebelum unboxing eh saya mau ngasih tahu ke kalian ini tuh ada dua pilihan teman-teman RC nya ada yang boxnya full seperti ini ada yang setengah seperti ini teman-teman nah yang saya beli adalah yang ini yang setengah teman-teman kita bakal unboxing dan review sama kalian semua uh apakah sesuai ekspetasi kita teman-teman Oke ada stikernya ini dia teman-teman Oke dapat dus-dusannya teman-teman ada stikernya juga ini box-boxannya ada instruksi manual buksnya Oke seperti ini yang kalian dapetin tadi ini ada stiker dekalnya juga oke satu buah remote ya teman-teman Wow dan ini dia satu buah unit RC nya nanti kita bakal bahas ada perintilannya juga teman-teman ada casan dan ada baterainya teman-teman ini baterai 3,7 volt baterai 14500 500 mAh di ion baterai teman-teman harga 150 ribuan kualitasnya seperti ini cakep hard body dan ini ini benar-benar mirip kayak si CXD d12 mini kita teman-teman benar-benar mirip teman-teman dari bodinya cuma disini bannya berbeda ya kalau yang WPL d12 mini yang CXD bannya seperti ini dan yang blackhawk ini seperti ini teman-teman untuk bagian bawah kita bakal lihat teman-teman udah jelas kelihatan di sini ya sasisnya hampir mirip sama di bagian ini cuma berbeda di bagian sini kaki-kakinya ini udah nggak ada kaki-kaki ini udah nggak ada per juga depan belakang nggak ada per ini jadi kontrolnya steering langsung kanan kiri terus gearbox belakang juga langsung menempel seperti ini ini udah jelas menunjukkan RC toys atau mainan teman-teman tapi di harga 150 dengan kondisi seperti ini fisik seperti ini menurut saya sih masih worth it teman-teman walaupun ini RC mainan bukan RC hobi atau belum full profesional teman-teman kita langsung bongkar aja dalamnya biar kita lihat bareng-bareng sama kalian seperti apa ini bener-bener apa ya mirip banget sama si CXD 12 mini kita teman-teman Oke nanti kita bakal bandingin nanti kita bakal bawa Oke kunciannya juga hampir sama ya posisinya disini nah oke teman-teman teman-teman ini udah kita bongkar dalamnya seperti ini teman-teman mirip-mirip banget teman-teman mungkin kayaknya ini kalau dipasangin di CXD juga bisa langsung masuk Oke teman-teman jadi di bagian box nya tuh ini kayaknya bisa dicopot teman-teman jadi nggak usah dipotong kalau yang si blackhawk ini belakangnya bisa langsung dicopot teman-teman nanti ini bisa kita gunain buat custom-custom di CXD mini kita Oke kita bakal copot dulu ini buat lampu ya Aduh ya hahaha saya mau coba coketnya malah sama soket-coketnya kecabut teman-teman Oke di dalamnya ada board seperti ini kita bongkar ada tombol on-off di sini Oke ada dinamo untuk steering teman-teman jadi langsung ya dari dinamo dan gearbox bagian belakang langsung motor seperti ini bentuknya untuk bahannya enak empuk teman-teman kualitas yang dikasih di harga 150 ribuan sih masih worth it menurut saya walaupun ini RC mainan tapi kalau kalian ada dana lebih teman-teman saya menyarankan kalian membeli yang CXD mininya aja teman-teman karena harganya ini hampir enggak beda jauh teman-teman cuma 300 kurang di harga 290 ribuan dan itu udah full profesional teman-teman dibanding ini tapi itu tergantung balik lagi ke kalian ya teman-teman tapi kalau saran saya lebih baik beli yang CXD teman-teman dan lebih enak udah full propok dibanding yang ini kita bakal coba masukin baterainya teman-teman Oke ini hampir sama aja kayak si CXD 12 mini seperti ini posisi baterainya sebelum yang CXD mini kita custom itu posisi baterainya juga kayak gini sama Oke ini udah masuk ini remote ya teman-teman hahaha tapi ini keren sih menurut saya teman-teman di harga 150 ribu dengan kualitas detail seperti ini masih worth it lah walaupun ini bukan RC hobi ya kita isi baterainya oh dia enggak ada tombol on Oke teman-teman di remotnya jadi langsung nyala kayak gini aja gitu jadi ini berkedip-kedip terus nih teman-teman kita nyalain coba eh RC nya tapi kita bakal colokin dulu nih pasangin ya seperti ini dulu aja kita coba nyalain oke dia menyala berkedip-kedip teman-teman ini remote-nya kok jadi mati ya Oh ini nah ini jadi standby remote-nya dan RC nya juga jadi standby teman-teman Oke jadi pada saat mobilnya udah on di remotnya pun langsung standby seperti ini kita coba matiin lagi Hai dia akan berkedip-kedip kita nyalain Hai langsung standby kita coba gas nah ini dia teman-teman oke maju langsung mundur enggak ada breaknya mundur langsung maju belok-beloknya Oke cuma seperti ini teman-teman kalian bisa perhatikan teman-teman Oke cukup menarik ya RC ini Aduh Nanti kita bakal coba ya di track ini RC drift kita kayak gimana sebelum kita cobain teman-teman saya bakal ambil perbandingan sama si cxd 12 mini kita kita ambil dulu nah ini dia teman-teman kalian bisa bandingkan kita matiin dulu ini bener-bener mirip banget teman-teman apa ini enggak ada beda ya kayaknya ya Oh apa ya beda enggak mirip banget teman-teman mirip banget beda di cup lampunya kalau kalian bisa lihat Hai beda Terus Hai apalagi ya enggak ada yang beda lagi teman-teman bener-bener plak mirip sama kalian bisa perhatikan mungkin yang ini warnanya udah kusam banget teman-teman asalnya warnanya seperti ini sampai jadi kayak kuning yang gini ya terus kau kita lihat di bagian bawah karena yang ini udah di custom tapi yang ini kan kalian bisa perhatikan sendiri kalau udah nonton video saya nih ini gearbox cxd mini harusnya seperti ini terus bagian depannya juga harusnya kaki-kakinya seperti ini bedanya seperti ini teman-teman coba kalau kita eh bodinya copot pasangin di si itu muatnya nih kita bakal bongkarnya oke ini udah kebongkar teman-teman Oke kita bakal cobain coba ini kita di sini posisinya sama enggak eh beda dikit kayaknya ya Oh iya posisi bautnya dia yang ini lebih lebar yang ini lebih rapat teman-teman teman-teman yang blackhawk ini posisinya ya kalau kalian bisa perhatikan beda Oke untuk bagian yang belakangnya ini kunciannya sama teman-teman harusnya sih sama ya Coba kita pasangin di sini tuh masuk teman-teman pas kunciannya sama seperti ini cuma di bagian kepalanya aja sebenarnya ini masuk nah di bagian bagian yang ini nih untuk kunciannya tuh Hai tapi kalau yang di blackhawk ini di bagian sini dia kunciannya tapi ini bisa dibolongin jadi ini tuh bisa dicopot dan ini bisa masuk Oke seperti ini sekarang kebalikannya kalau kita ini masukin di sini ya oke masukkan teman-teman kalau kalian bisa lihat tuh jadi kita kayak punya bodi baru lagi teman-teman hahaha jadi seperti ini nah jadi kurang lebih perbedaannya dari si blackhawk dan CXD ini teman-teman walaupun sama D12 sama-sama suju carry yang satu RC toys yang satu full propo teman-teman ternyata seperti ini Oke nanti ini rencananya saya juga mau potong juga nih ini teman-teman kita buat custom mau dibikin ceper buat si CXD mini ini bodinya jadi ini kita udah nggak pakai lagi yang penting kita udah unboxing dan kita udah review buat kalian semua ternyata seperti ini bisa di kloning untuk bodinya yang CXD ke blackhawk yang ke yang blackhawk ke CXD 12 mini ternyata bisa ya teman-teman mantap kita mau cobain coba jalannya kayak gimana Nah teman-teman sebelum kita tes ternyata bodinya ini bisa dibuka loh teman-teman bagian kap belakangnya ini ada kuncian seperti ini ini ternyata dibuka teman-teman cukup detail juga ya dibanding yang CXD si blackhawk ini bodinya bisa dibuka tuh jadinya kayak gini teman-teman kita coba ah agak susah ya bukanya nah tuh teman-teman bagian si kap belakangnya bisa dibuka seperti ini cukup menarik dibanding yang CXD kan nggak bisa dibuka nih yang ini bagian sampingnya yang ini bisa teman-teman Oke jadinya kayak gini dia seperti ini Oke kita bakal cobain dulu deh nah oke teman-teman sekarang jadi kita udah ada di depan track kita waktunya tes kita bakal cobain mainin si RC sujuku carry dari blackhawk ini D12 kayak gimana performanya ini dus-dusnya udah kita pasangin seolah-olah kayak bawa barang lah ya ini lampunya enggak saya colokin kita udah nyalain nah lampunya enggak nyala emang saya nggak pasang kita cobain Hai kayak gimana RC Brakehawk ini Oke beloknya terbatas banget teman-teman yang namanya juga RC kiddi ya RC toys dia udah nggak mau belok ini udah saya belokin jadi bener-bener sedikit banget Hai lebih kenceng mundurnya yang saya rasa oke belok kiri Aduh iya harus mundur Oh iya harus mundur dulu baru bisa belok teman-teman ya enggak dapat hai 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 oke Hai eh Aduh Hai Oke cukup lumayan ngebut lah ya iya ini juga bisa belok teman-teman ini udah saya belokin ke kanan padahal tuh jadi bener-bener beloknya sedikit banget jadi kayak gini Oh iya wajar teman-teman namanya juga RC toys jadi kurang lebih performanya kayak gini teman-teman si RC dari blackhawk ini hai hai Aduh Sampai barangnya itu sampai mau jatuh tuh hai oke hai oke teman-teman mungkin cukup tesnya ya jadi kurang lebih tadi kayak gitu oke mantap nah oke teman-teman teman-teman jadi kurang lebih ah tadi kita cobain di mainin ya ya namanya juga RC mainan FC toy seperti itu teman-teman jadi untuk saran saya buat kalian yang mungkin ada dana lebih cuma tinggal nambahin Rp150.000 kuranglah kalian bisa dapetin yang full propo teman-teman untuk cxd-12 mininya teman-teman dibanding si blackhawk ini teman-teman tapi itu balik lagi ke kalian juga ya kalau menurut saya lebih baik beli yang itu sih oke mungkin cukup teman-teman videonya soal si blackhawk 12 mini ini teman-teman jangan lupa di like dan di share video ini ke teman-teman kalian see you next time kita bakal ketemu lagi di video keren video seru berikutnya see you guys see you guys Terima kasih.